Intro Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada Sahabat, pada kesempatan sore ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara panduan lengkap menanam manggis nih Seperti ini ya, kita bisa menanam di pot seperti ini ataupun menanam di tanah pendek sudah bisa berbuah Nah ini karena pohonnya masih muda, kemarin buahnya banyak, saya buang sebagian Karena kalau pohon muda dipaksakan berbuah banyak, nanti dia rusak Nah, kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, jadi tonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat, kita akan belajar kupas tuntas cara menanam manggis dari awal sampai bisa panen nanti di pot ataupun di tanah Yuk saksikan ya Kita langsung mulai proses menanam tabu lamput manggis ataupun kita bisa juga menanam di lahan ya Yang pertama sekali, kalau kita memakan manggis, membelinya dari supermarket atau pasar, bijinya jangan dibuang ya Bijinya ini kita semai Cara menyemainya, siapkan polybag yang kecil, ukuran kecil Kita isi dengan media tanam Campuran media tanamnya ini sebenarnya cukup, tanah gembur saja sudah cukup Tetapi boleh juga dicampur sedikit pasir atau sekam bakar Dan dengan sedikit kompos atau pupuk kandang ya Tetapi kalau untuk penyemayan pertama sebenarnya tanah gembur, tanah lembang gitu sudah bisa ya Nah ini cukup seperti ini Kemudian bibit manggis ini kita tanamkan sekitar 1 cm di bawah permukaan tanah Sahabat nanti, jangan lupa menyiram ya setelah ini ya Nanti sekitar 1 bulan dia akan tumbuh seperti ini nanti sahabat Nah ini sebenarnya ya sudah menjadi bibit, bisa juga kita tanam di pot Tapi kalau ini nanti lama sekali berbuahnya, jadi agar bibit ini cepat berbuahnya Kita harus melakukan penyambungan Nah penyambungan itu nanti kita tunggu bibit ini Sampai, maaf sebentar ya Sampai dia kurang lebih sebesar ini Ini sekitar 3 bulan atau 4 bulanan Nah setelah sebesar ini Dia akan bisa kita sambung dengan entres Entres itu adalah batang pohon manggis juga Yang kita ambil dari pohon manggis lain yang sudah pernah berbuah Nah ini tips yang harus sahabat tahu Agar nanti memang bibit yang kita tanam benar-benar unggul dan cepat berbuahnya Pilihlah entres dari batang pohon yang sehat Batang pohon yang pernah berbuah minimal 3 kali Jadi usahanya memang sudah tua ya Kemudian buahnya memang manis dan banyak berbuah lebat Karena nanti sifat berbuah lebat dan manisnya tadi Akan diturunkan ke pohon yang baru Ayo ikut saya, kita akan mengambil entres batang manggis yang sudah pernah berbuah Sahabat, kita sudah mendapatkan entres ya Nah entres ini adalah batang atas dahan dari pohon manggis lain Yang sifatnya unggul dan sudah pernah berbuah Nah kita pilih batang sesuai dengan besar batang yang akan kita sambung Ini ada dua sebenarnya pilihan yang bisa kita sambung Tapi saya sambung yang ini aja ya Nah ini saya turunkan dulu biar enggak periwoh sebentar Nah ini seperti ini Nah kita kan kira-kira sambung itu sekitar 15-20 cm nih dari bawah Ini supaya gampang langsung aja saya potong ya sahabat ya Biar sahabat tahu Nah seperti itu Kita potong Ini kita kurangi daunnya Kurangi daunnya Kemudian itu besarnya kurang lebih sebesar batang yang agak di atas nih sahabat ya Nah ini akan saya ambil Sama besar ya usahakan sahabat ya Atau kalaupun sedikit berbeda ya Harus jangan terlalu berbeda biarnya jomplang Kemudian ini kita kurangi ya Nah ini seperti ini Sahabat Sekarang kita akan melakukan penyambungan Usahakan menyambung itu agar nanti sambungannya enggak gagal Tangan harus bersih ya Kemudian yang kedua kita siapkan peralatan berikutnya adalah pisau Sebentar Cara menyambungnya gampang saja Batang atas entresnya Kita bentuk huruf V ya sahabat ya Nah Nah seperti ini huruf V Kemudian batang bawah ini kita belah nih Ayo dekat nih nanti pada protes Enggak terlihat jelas katanya Nah dibelah seperti ini ya sahabat ya Ini bisa dilihat Ini maaf ya Nah ini dibelah Ini kita masukkan ke dalam nih sahabat nih Nah cukup seperti ini saja Kemudian langkah selanjutnya adalah Melakukan pengikatan Mengikatnya ini bisa menggunakan para film Atau tali rapia seperti yang saya buat ini ya Nah Tali goni juga bisa Ini namanya Sambung pucuk ya sahabat ya Nah kurang lebih seperti ini Kunci keberhasilan dari sambungan ini Dia harus disungkup ya sahabat ya Cara menyungkupnya itu gak usah terlalu kaku Yang penting kalau bisa ya Dia memang tertutup ya Seperti ini Dan Ada ruangan di dalamnya Kalau misalnya pakai Greenhouse mini ya Sebenarnya lebih enak sih Nah seperti ini ya Kemudian ini nanti Kita ikat di bagian bawah Agar Bisa Kedap udara di dalam ya Nah ini sahabat Setelah ini Kita letakkan di tempat teduh Dan tidak terkena hujan Banyak pertanyaan Apakah selama ini nanti Dia tidak disiram Tidak disiram sahabat Kalau misalnya ini kan kita letakkan di tanah nanti Disiram itu pada bagian bawahnya Kalau terlihat media tanamnya kering sekali ya Pada bagian tanah di bagian bawah Dan ini jangan dibuka-buka Sahabat Kalau misalnya Yang sering jadi pertanyaan itu Kenapa setelah dia tumbuh Tunas Lalu mati Nah ini kuncinya begini sahabat Misalnya ini contoh ya Kalau dia misalnya sudah tumbuh seperti ini Sudah tumbuh seperti ini Ini sambungannya sudah jadi ya Nah Ketika kita membuka sungkup ini sahabat Kalau kita sungkup persorangan Buka sungkupnya itu Misalnya ini sudah jadi nih ya Saya mohon maaf ya Kita ada yang ngaji di dekat sini Yang mudah-mudahan suara saya masih terdengar Jelas Ya Ini Supaya dia jangan mati ketika sudah tumbuh Tunas baru Ketika membuka sungkup ini Jangan dibuka langsung semua gini sahabat Itu bisa mati Dia harus bisa beradaptasi dulu Ya Harus diberi waktu untuk beradaptasi Jadi Kita Biarkan buka bagian bawahnya Terus ini dibiarkan begini saja dulu Sementara Ya kalau misalnya daunnya sudah ada ya Ini kan Daunnya memang belum tumbuh sih Tapi misalnya seperti ini ya Nah misalnya ketika kita buka sungkupnya Setelah 2 atau 3 bulan Nanti kita buka Secara bertahap Nah setelah beberapa hari dia beradaptasi Ya Di bagian bawah terbuka Di bagian bawah tertutup Nanti kita bisa buka seluruhan Nanti jadinya seperti ini sahabat ya Nah sahabat Kalau sudah seperti ini Ini sudah bisa kita pindah tanamkan ke pot Nanti kita akan Langsung praktek menanam di potnya Dan bagaimana cara perawatan Penyiraman Pemupukan dan pemangkasan ya Yuk kita Pindahkan Sebelum kita pindahkan Ini plastik yang tempat kita menyambung yang lama Kita buka dulu ya sahabat ya Nah yuk Kita praktek ya Proses penanaman bibit yang sudah kita dapatkan ini Kita bisa menggunakan pot Ukurannya sih sebenarnya optimalnya itu 40 cm ya Diameternya ya Tapi kalau saya kebiasaan menanam dari pot yang kecil dulu Karena nanti suatu waktu saya bisa pindahkan ke pot yang lebih besar ya Nah Tekniknya klasik Kita letakkan pecahan genteng atau pecahan batu bata Di dasar pot seperti ini Ya sahabat ya Ini gunanya untuk drainase Kemudian kita belikan campuran Tanang gembur Kubu kandang yang sudah dipermentasi Sekam bakar Dan sekam yang sudah dipermentasi Ini kita aduk Ya semua perbandingannya satu-satu banding satu ya sahabat ya Waduh ini kelebihan ini Sebentar ya Batang tanamannya kita tanam ya Caranya biasa saja Kita buka seperti ini Dibalikan Kemudian kita tanam seperti ini Nah ini kita pasang media tanam yang baru Nah sedikit dipadatkan Dan jangan lupa sahabat Setelah ini kita melakukan penyiraman ya sahabat ya Siram sampai jenuh Dan kunci keberhasilan menanam Tanaman yang baru ditanam ini adalah Kita harus meletakkannya di tempat yang teduh sahabat Sampai tanaman ini bisa beradaptasi Beradaptasi itu biasanya antara 3, 4 atau 5 minggu Ditandai nanti dia muncul tunas-tunas baru Nah kalau pada saat ini biasanya kita sudah bisa memindahkan di tempat yang terkena sindar matahari Sahabat kita akan belajar Perawatan yang perlu kita berikan Agar tanaman manggis yang kita tanam di pot seperti ini Bisa berbuah yang lebat nanti ya Yuk kita lanjut proses perawatannya Sahabat perawatan yang perlu kita kosai Agar pohon manggis yang kita tanam nanti bisa sehat dan berbuah lebat Yang pertama penyiraman Prinsip penyiraman itu ya kita buat lembab ya Kalau kita tanam di pot harus tiap hari ditanam Tapi kalau ditanam bisa 2 atau 3 hari sekali tergantung cuaca Pada musim kemarau tiap hari disiram ya Siram dengan air sumur atau kolam Hindari menggunakan air PDAM yang berkaporit Kalau kita cuma hanya punya air yang berkaporit yang di rumah Maka caranya ini dibiarkan dulu Ditaruh di tampung dalam ember air PDAMnya Kemudian dibiarkan terangin-angin nanti Kaporitnya akan menguap ataupun mengendap Nah setelah 3 hari air itu bisa diambil dipakai untuk menyiram Itu adalah penyiraman Kemudian yang kedua adalah pemupukan Ini yang paling penting Kalau kami disini menggunakan 2 jenis pupuk Yaitu pupuk sintetis yaitu NPK seimbang Dan juga pupuk kandang Ya pupuk kandang Cara membuat pupuk kandang yang super Yang bagus sekali saya sudah buatkan videonya Silahkan klik linknya ada di deskripsi ya Nah dosisnya kita bisa memberikan pemupukan ini Antara 3 sampai 4 bulan sekali Kalau misalnya di tanah seperti ini Banyakannya ya sekitar 25 gram Yaitu sekitar 2 sendok makan ya Untuk usia 1 tahun pertama Setiap 4 bulan sekali Nah kalau untuk pupuk kandangnya Antara 5 sampai 10 kilo Setiap 4 atau 6 bulan sekali Ya sahabat ya Ingat Pupuk NPKnya sekitar 2 sendok makan Setiap 4 bulan sekali 1 tahun pertama Setelah 1 tahun pertama Dia biasanya dinaikkan 2 kali lipat ya Jadi kalau dari 2 sendok jadi 4 sendok Setiap 4 bulan sekali Kalau pupuk kandangnya tadi kalau di tanah Antara 5 sampai 10 kilo Diberikan setiap 4 sampai 6 bulan sekali Kalau dia dipot Dosisnya agak lebih sedikit tetapi lebih sering Kita bisa memberikan 1 sendok Per 1 bulan misalnya ya Nah sedangkan pupuk kandangnya kita bisa memberikan per 4 bulan Jumlahnya mungkin sekitar 2 atau 3 kilo Per potnya Ini adalah masalah pemupukan Saya harap sahabat bisa memahami Kalau kurang jelas silahkan tanya di bawah Cara memberikannya bisa dikocorkan Dicampur dengan air misalnya pupuk NPKnya dan disiramkan Tetapi kalau saya sih lebih suka Ini dia ditanam Maaf ya sebentar Nah ini Kita buat lubang sekitar 20 cm dari batang utama Kemudian kita berikan Seperti ini 1 sendok dan 1 sendoknya lagi di tempat yang agak berbeda ya Nah seperti ini Kemudian jangan lupa disiram Setelah kita melakukan pemupukan Nah ini kita lakukan sekitar 4 bulan sekali ya Kalau di tanah Kalau misalnya di pot Usahakan sebulan sekali dengan dosis yang lebih kecil Bisa bahkan setengah sendok saja Masalah pemupukan saya rasa sudah jelas Yang terakhir adalah masalah pemangkasan Masalah pemangkasan Untuk pemangkasan tanaman buah apa saja Saya sudah membuatkan videonya ini Klik linknya disini Waktu itu saya mempraktekan di tanaman buah jambu kristal Ya intinya gini sahabat Satu batang utama ini nanti Kalau dia tumbuh sekitar 80 cm atau 1 meter Dipotong dia di posisi ujungnya Dan setelah dia dipotong Nanti akan muncul banyak cabang-cabang lain Nah cabang-cabang baru Dari cabang-cabang baru ini Pertahankan 3 saja Jadi cabang utama akan Mempercabangkan 3 cabang saja Ya cabang primer namanya 3 biji Nah kemudian Setiap cabang primer ini nanti Ketika sekitar 1 meter panjangnya Kita potong di Posisi 80 cm lagi Ya untuk mencabangkan cabang-cabang baru Kita pelihara lagi 3 masing-masing Jadi dari 1 cabang utama Kita pelihara 3 cabang primer Dari masing-masing 3 cabang primer Mempercabangkan 3 cabang Jadi nanti jadi 9 cabang sekunder Dari 9 cabang sekunder Masing-masing 3 Sehingga dari 27 Itu adalah tajuk Pohon buah klasik 1, 3, 9, 27 Nggak mesti harus tepat seperti itu Tapi kurang lebih Itulah panduan kita ya Bisa juga 1, 2 Atau 1, 4 Kalau memang kira-kira Bagusnya seperti itu Jadi jangan terlalu kaku ya Tapi panduan ini sebenarnya Untuk mempermudah kita Agar punya guideline Sahabat itu saja mungkin Tentang perawatan Kalau untuk hama Pohon manggis ini Hampir tidak ada hama sebenarnya Tetapi kalau terdapat serangan hama jamur Misalnya embun jelaga Kemudian antranok saya Yang membuat Pohon apa buahnya itu Menjadi keras, busuk Dan yang lain-lain Kita juga bisa memberikan Fungisida sahabat Fungisidanya itu Kalau yang alami Kita bisa menggunakan neem oil Atau campuran ekstrak Dan mimba Dan beberapa bahan organik lain Seperti di video ini Ataupun misalnya Kalau kita nggak punya yang organik Kita punya yang Toko kimia Maksudnya toko pertanian Ataupun kita bisa beli online Kita bisa menggunakan Amistartop ataupun antrakol Pemberiannya dua minggu sekali Kalau untuk pencegahan Kadang sebulan sekali Kalau untuk serangan Satu minggu sekali Kalau untuk anti serangga Kalau memang ada serangan Boleh diberikan Kita bisa menggunakan demolis Ataupun kita bisa menggunakan Marsal seperti ini Kalau misalnya kita mau Menggunakan yang organik Ada banyak bahan-bahan organik Pestisida Bisa dilihat di video yang ini Nah sahabat Saya mohon maaf Agak terguru-guru menyampaikannya Tapi saya harap Apa yang ingin saya sampaikan Tentang poin-poin Menanam manggis Di pot ataupun di lahan Agar bisa berbuah lebat Seperti ini Bisa nanti sahabat Praktikan di rumah masing-masing Dan saya juga mohon maaf Karena mungkin Lebih dari satu bulan Saya tidak Buat video lagi Karena memang sibuk sekali Saya menyiapkan Suatu kejutan Untuk para Subscriber saya Tunggu ya Doakan saya Sehat Agar bisa Melaksanakan Niat saya ini Membuat satu proyek Yang nanti Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk semua Namun konsekuensinya Saya memang jadi Agak jarang upload Video baru Tetapi nanti Kalau ini sudah selesai Mudah-mudahan Nanti bisa Kita nikmati Sama-sama hasilnya Terima kasih Karena sudah menyaksikan Video ini sampai selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih